Halo guys, ini dia Toyota Transmover Nah ini ya, satu-satunya Avanza Genesky 2 masih dijual Tapi bukan dijual ke publik, ini hanya untuk fleet kalau nggak buat perusahaan Untuk harga, dia Rp 189.300.000 OTR Jakarta Untuk kontak marketingnya bisa cek di description Untuk detail-detail headlamp, headlamp disini multi-refactor halogen Jadi ini grillnya dipakai yang punya facelift pertama ya Sini standnya disini, bohlam, laposnya disitu Grillnya silver, disininya black glossy Jadi tampang luar tuh kayak di tipe E nih, tipe E yang facelift pertama Belum ada fog lamp Velog pake ban GT Radial Chamber Eco Strip G Profil bannya dia pake 18570R14 Velog allen ya Ada melu-duo VVTi Belum ada yang di sepian ya, sepiannya yang hitam Nah ini karena improvement, dia antena buangkan disini lagi Belum di breakout pilar juga Handl disini mau ditarik dia semuanya body Sekarang kita ke dalamnya Untuk door trim disini full black ya Full hard plastic Handl disini hitam doff Power window posisi yang auto sisi driver Disini ada window lock Ini central locknya dari situ Ada speaker, cup holder dan door pocket Joknya manual Ada pocket landing dan sliding Untuk buka tanki dari sini Transmisi disini manual, 3 pedal Untuk buka cup mesin dari sini Ini laca penyimpanan Masih dummy semua ya Belum ada tech mirror juga Disini ada kisi AC Bahan dashboard disini standar Hard plastic Kuncinya kayak gini nih Udah dapet remotnya juga Belum immobilzer ya Avanza ini Last hover Saat kita coba startup Nyalakan kondisi pintu terbuka Nah nih, coba kita nyalain Nah nih, serang mesinnya Kedek-kedek di starter Disini ada odometer Trip A dan trip B Sama indikator echo on dan off Belum ada MID ya Di kanan sini saklar headlamp Belum ada saklar fog lamp Di kiri sini saklar wiper yang sudah intermittent Dan ada wiper belakang Setirnya kayak gini Mau ada tiga palang Langsungnya kayak gini Airbag udah dapet ya Dua Untuk pengetahuan setir Dia Lihat aja Belum telescopic Disini Speedometer udah yang terbaru ya Yang facelift kedua Untuk disini Gak ada hand grip bagian driver Sun visor sini Polos Ada lampu baca Sepian tengah fix Ini ada kisi AC Dua biji Belum dapet head unit ya Dia masih audio less nih Ini biasanya buat Flick taxi ya Makanya gak butuh audio Disini ada hazard Ini kata person seat belt AC tetap dapet nih Dia digital kayak gini Jadi udah improvement ya Dapet digital Ada pulkos air Out of AC Belum ada pengaturan nih Ini bot of AC nya Ini ada satu bopo rod led Satu dummy tombol Laci penyimpanan Transmisi disini manual 5 speed Kayak gini ya Atau Wasnya ini vinyl ya Bannya Perfect disini mechanical Gini hitam dove Ada tiga cup holder Joknya fabric ya Joknya fabric ya Tapi yang luarnya disini Vinyl Fit belt disini fix Hand grip disini fix Sun visor sini Molos Belum ada vanity mirror Ini Rpxc penumpang depan Laci disini standar ya Belum soft opening Ini layout dari dot rim Sekarang kita lihat ke baris kedua Yuk Kurang rapet nih Untuk baris kedua Saya pakai di depan Door trim Bahannya disini Full hard plastic ya Full black Hand grip disini Hitam dove Disini ada speaker Cup holder Dan door pocket Duduk di baris kedua Dari Avanza Ini lega sih Ini ada space sekitar Empat jari Belum ada speaker pocket ya Bagian driver Disini ada Power outlet nih Di sisi penumpang depan Juga gak ada speaker pocket Penggerak belakang ya Masih ada channelnya nih Kayak gini Karena ini satu-satunya Avanza yang masih penggerak belakang Karena gimnasia ini Udah penggerak depan nih Dan ini layout dari dashboard Dan dot rim nya Toyota Transmover Nah nih Jadi pesan lain Buat fleet only ya Sekarang nih Disini ada Kisi AC Tiga biji Ini udah dapet Dapat blower ya Dengan tiga speed fan Dan tiga kisi AC Yang ribakan disini Fix Seat dot Situ masih patah tangjulan Dan dia Langsung angka body ya Headrest Tiga-tiganya G-stable Kursi bisa di Sliding juga ya Paling maju Segini Paling menur Segini Headroom baris kedua Dia lega Untuk disini Ada lampu paca nih Bawa klam Ini kita tarik dulu Ke bagasi belakang ya Sebelum kita coba duduk Di baris ketiga Untuk rem belakang Disini dia Tromol Ini buat buka tangginya Kayak gini Setapa yang belakang Kayak gini ya Dia bawa klam Nah nih Ini bandar-bandar polos Belum ada sesuai parkir Lalu disininya silver Logonya nih Transmover Untuk buka bagasi Pakai handle Nah nih Spesies bagasinya Ketika kursi Ditegakin Sebenernya masih ada spesies Masih lumayan Kayak gini Disini polos Gak ada apa-apa Tutupnya dari sini Ini ya Desain dari belakangnya Suara overall Toyota Transmover Nah nih Ini mavernya di kiri Dia juga penggerak belakang Banserak juga disitu Dia velg kaleng Di belakang sini Dia dari wiper Bermada divogger ya Tapi antena udah Siapin nih Karena yang improvement ya Dapat siapin Kita ke Baris ketiga Untuk akses dari sini Dia motos tambel Saya Nih ya Kayak gini Mudah motos tambel Duduk di baris ketiga Dari Transmover Masih ada space Cuma gak terlalu banyak ya Ini ada tiga jari Ini dua jari Masih sini duduk Ini agak nyokok Karena latinya juga Ini agak tinggi Ini Di belakang malah Gak ada yang grip ya Dan ini langsung Rangkap bodi nih Sama Ini juga nih Ada bahan vinyl Seatnya di belakang Masih kata-kata nyulan Headrest Dodanya kayak gini Lipatan kursi 50-50 Tapi kursi ini Gak bisa diriklannya Air termasih ketiga Saya mentok setting Ini 178 nih Dia juga ada Sipat-sipat titik Bagian sini Disini ada Corong tanggi ya Masuk flat nih Langsung ke tanah Ke bodinya Yuk kita lihat ke depan Untuk sisi penumpang depan Duga sama KD driver Joknya manual Ada pengaturan Clining dan Sliding Posisi apa Di bawah sini ya Di bawah kursi penumpang depan Dan ini layout Tridah spotnya Shara for all Dari penumpang depan Kayak gini Untuk mesin Kodanya 1NR ya VE 1.300 cm 4 silinder Dengan 2 VVTi Tenaganya 96 PS Torsinya 121 Nm Belum ada Abyss ya Yang transfer ini Ini ruang mesin Yang putih Udah dicat Kayak gini Termasuk kap mesin Tapi ini Sudah dapet perdam ya Untuk drive-tend Dia apa penggerak Rada belakang Oke Kita bikin video saya Mengenai Toyota Transmover Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video saya berikutnya